Saya mau beri judul khutbah saya pagi ini mencari jiwa yang tersesat. Sedikit saya mereview apa yang saya sampaikan minggu lalu tentang penyesatan. Dari Matius pasal 18 ayat 6 sampai 11 kita sudah belajar empat kebenaran penting. Yang pertama mengenai bahaya penyesatan. Yang kedua mengenai hukuman yang mengerikan bagi si penyesat. Yang ketiga dalih-dali yang biasanya muncul dari orang yang melakukan penyesatan. Dan yang keempat yang kita sudah pelajari bagaimana cara menyingkirkan penyesatan di dalam diri kita. Karena kenyataannya enggak semua kasus seorang tersesat karena orang lain yang mengajak. Karena dipengaruhi oleh orang lain. Tetapi memang dasar orangnya sendiri yang mau tersesat. Ada banyak kasus dalam hidup kita di mana kita masuk di dalam situasi sulit bukan karena orang lain yang mempengaruhi. Bukan karena ada nabi palsu. Bukan karena orang-orang yang menyesatkan kita sampai satu titik tertentu kita tersesat. Tetapi karena memang ada area-area dalam hidup kita kecenderungan-kecenderungan kita di dalam dosa yang tidak kita amputasi. Yang tidak kita pangkas mata kita yang terus melakukan kejahatan melihat hal-hal yang jahat kita biarkan dalam jangka panjang. Sampai titik tertentu mata kita ini ketagihan. Kalau sudah ketagihan kita anggap itu sebagai suatu kenikmatan dan kita sulit untuk meninggalkannya. Termasuk tangan kita, kaki kita yang melakukan hal-hal yang jahat. Pergi ke tempat-tempat yang najis, pergi ke tempat-tempat yang jahat. Mungkin awalnya kita tidak nyaman, perasaan kita tidak enak. Wah ini dosa, ini tidak boleh. Tetapi karena terus-menerus kita lakukan, tidak kita pangkas, tidak kita singkirkan, lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, kita bukan hanya membenarkan diri, cari pembenaran-pembenaran. Tetapi nanti kita juga sulit untuk keluar lagi dari area tersebut Bapak Ibu. Ada orang-orang tertentu pada level-level tertentu dia mungkin membenarkan perbuatannya. Misalnya seorang pria, seorang bapak yang pergi ke pelacur, berbuat dosa. Oh alasannya karena istrinya tidak melayani dia di rumah. Jadi dengan dalih-dali seperti itu dia berpikir bahwa tindakannya nanti dibenarkan. Setidaknya kalau dihukum Tuhan tidak terlalu beratlah. Saya kan korban. Tapi pada level tertentu, ketika dia terus-menerus berbuat dosa, pada level tertentu dia juga tidak sanggup menyingkirkan perbuatan dosanya. Sampai titik tertentu dia tidak bisa lagi hidup tanpa dosanya. Sampai ada seorang ibu datang kepada saya dan diceritakan suaminya sudah pelihara perempuan. Awalnya mungkin sudah jadi satu kebiasaan lama atau awalnya dia punya dalih-dali karena istrinya jarang di rumah, istrinya tidak melayani dengan baik, istri juga merasa bersalah. Ya mungkin karena salah aku kali ya suamiku seperti ini. Akhirnya pada level tertentu, tidak tertentu suaminya ini sudah sampai jauh dalam. Waktu diajak bertobat, waktu diajak berbenah diri, ayolah kita ke gereja, kita benerin hidup kita. Apa kata suaminya? Dia bilang yang pertama, aku sudah tidak yakin Tuhan itu ada. Yang kedua dia bilang, aku takut kalau aku bertobat, aku pergi ke gereja, aku kehilangan kenikmatan dosaku. Jadi jangan sudah berpikir bahwa kalau kita berbuat dosa, kita seolah-olah bisa mengendalikan perbuatan itu. Ah ini cuma terakhir, aku bisa mengendalikannya. Nanti kalau mau bertobat, aku bisa berhenti kapan saja. Awalnya dimulai dari dalih-dali, ini gara-gara istriku, ini gara-gara suamiku, ini gara-gara gerejaku, ini gara-gara teman-teman tidak meng-cover aku, ini gara-gara bosku yang memecat aku. Begitu banyak dalih yang kita sampaikan, yang kita utarakan, akhirnya kita membenarkan diri dan kita masukkan diri kita ke lumpur dosa sampai titik tertentu, kita tidak bisa keluar dari lumpur dosa tersebut. Kemarin kita sudah membahas, kita harus mengamputasi, kita harus memotong, menyingkirkan semua penyebab kita jatuh dalam dosa. Tapi ini tidak boleh dipahami secara harafiah, seperti Oregen Alexandria yang maaf mengebiri dirinya supaya dia tidak jatuh dalam dosa perjinahan. Pada abad ke-3, ada seorang teolog yang memahami secara harafiah, kemudian dia mengebiri dirinya seperti seorang kasim pada zaman kerajaan, supaya apa? Supaya nanti saya tidak jatuh dalam dosa perjinahan, lebih baik saya kebiri. Tidak boleh dipahami secara harafiah, yang dimaksudkan menyungkil mata, menanggalkan bagian-bagian tubuh, tangan, kaki. Itu artinya semua yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa, entah mata kita, tangan kita, kaki kita, kita harus berani singkirkan. Kalau mata saudara membuat surat jatuh dalam dosa, bukan matanya yang dicungkil, yang menyebabkan mata surat jatuh dalam dosa itu yang disingkirkan. Kalau itu gadget surat, gadget saudara yang disingkirkan. Kalau itu internet-internet saudara yang disingkirkan. Nah bapak-bapak, kalau bapak-bapak tahu yang menyebabkan bapak-bapak jatuh dalam dosa itu adalah mata, ya matanya itu yang bukan dicungkil, matanya itu dialihkan perhatiannya. Itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Kalau tangan kita, kaki kita membuat kita berbuat dosa, tangan kita mencuri atau korupsi, kaki kita membawa kita ke pelacuran, ke tempat-tempat yang tidak kudus, kita harus mengamputasi atau menyingkirkannya. Yang disingkirkan bukan tangan atau kakinya, tetapi semua godaan ke sana harus disingkirkan. Itu mungkin sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang seringkali mengajak kita ke sana. Ayolah temenin aku sekali ini aja. Sejak kamu ke gereja kamu tuh gak mau lagi ya temenin aku minum ya. Sejak kamu dimana tuh di SBC ministry itu ya, kamu sudah gak mau temenin aku lagi ya sekarang ya, ngumpul-ngumpul sampai pagi ya. Enggak lah aku sudah punya istri, punya anak-anak, aku mau hidup benar. Ah, kamu munafik. Kamu gak mementingkan pertemanan kita. Kalau begitu putus hubungan kita sampai disini saja. Terus kemudian jadi sedih. Akhirnya berpikir, ah pertemanan tuh susah. Lebih baik sekali-sekali saya ikut. Sekali dua kali dia ikut, dia masuk terlalu jauh. Dan kemudian dia jatuh di dalam dosa yang terlalu jauh juga. Yang pacaran juga begitu. Kalau pacarmu membuat engkau jatuh di dalam dosa, engkau harus berani menyingkirkannya. Dan ini yang susah kalau orang sudah lagi jatuh cinta. Kata orang jatuh cinta itu kan tai kucing rasa coklat. Saya sih belum pernah sih ngerasain. Tapi gak tahu kenapa ada statement seperti itu. Mungkin ada orang pernah jatuh cinta dicoba. Jadi dia punya pengalaman itu diutarakanlah begitu. Orang kalau jatuh cinta saudara, apalagi nanti pacarnya bilang begini, ayolah kan aku mencintai kamu. Mau besok, mau nanti, mau tahun depan kan sama saja. Saya DP dulu deh. DP dulu. Eh sudah lah nanti toh juga saya nikahin kamu. Kalau nanti hamil saya tanggung jawab. Akhirnya dia rasa gak enak. Dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang najis. Dia tersesat. Dan kalau sudah terikat terlalu jauh juga susah sekali keluar dari lingkaran itu. Cara satu-satunya cuma satu. Putus. Amputasi. Yang cewek harus berani bilang, mulai hari ini aku amputasi hubungan kita. Aku putuskan hubungan kita. Tidak ada lagi. Saya memilih untuk kita tidak menjalin hubungan. Lebih jauh kenapa? Karena sejak saya berhubungan dengan kamu, pacaran sama kamu, saya tidak lebih dekat sama Tuhan. Tapi saya lebih rusak, lebih dekat dengan kegelapan. Saya memilih untuk saya tidak pacaran. Kalau perlu saya tidak nikah. Wah begitu. Wah itu lagi putus-putusnya begitu. Aku gak akan nikah. Tapi nanti kalau sudah lewat berapa hari, lewat berapa bulan, terutama yang pria udah dapat yang lain lagi. Nah itu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah dari peristiwa atau dari empat hal ini kita lihat bahwa di mata Tuhan jiwa manusia itu sangat berharga. Di mata Tuhan jiwa manusia itu begitu berharga. Saking berharganya Allah akan melakukan segala macam cara untuk melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia. Betapapun mahal harganya, betapapun dia harus mengorbankan putranya yang tunggal, Allah akan lakukan demi manusia terselamatkan. Itu sebabnya ada seorang pernah berkata, seandainya di dunia ini ada satu orang saja, Yesus Kristus tetap akan mati buat kita. Buat satu orang manusia tersebut. Itu betapa menggambarkan Allah itu mengasihi manusia. Walaupun manusia belum tentu mengasihi Allah. Nah Bapak Ibu suruhku sekalian bukti bahwa Allah mengasihi manusia adalah dia terlukai, dia tersakiti kalau orang yang sudah diselamatkan itu disesatkan, dirusak. Itu sama seperti kita manusia. Kalau kita mengasihi, mencintai barang atau seseorang, betapa kita mencintai atau mengasihi barang tersebut. Kalau sampai rusak, kalau sampai dilukai, kita juga tersakiti. Contoh kita punya HP. HP kita harganya mungkin 15 juta, 20 juta. Saya satu kali pernah beli zaman dulu itu HP merk, gadget merk Dopot. Itu sudah mungkin tahu ya, itu zaman-zaman itu zaman keren-kerennya itu. Saya punya, saya beli second. Itu saya sayang-sayang banget. Zaman itu tuh punya HP atau gadget yang gede, yang ditaruh di samping itu membanggakan. Kalau bisa segede mungkin, mungkin kalau segede batu bata, itu juga lebih bagus lagi. Jadi kadang-kadang kita juga bingung juga, ada orang di mall-mall pegang HP ini. Halo, apa kabar? Jadi dia senang banget, mungkin bangga banget, semakin besar gadgetnya, semakin membanggakan. Saya punya dopot, saya ingat saya, saya beli, ada berkat khusus. Nah satu kali ada anak-anak youth lagi tampil, main basket, main futsal. Saya shoot. Saya shoot. Wah, saya mau tunjukin nih, hasilnya bagus. Baru belum lama saya shoot, ada orang dorong saya dari belakang, dikagetin. Wah, gitu. Wah, kelempar dopot saya jatuh. Wah, pecah. Saya, dia, wah gitu. Dia seneng kan? Saya senep, bro. Saya sedih sekali. Kenapa? Itu mahal sekali bagi saya pada waktu itu. Itu juga tabungan saya dapat berkat khusus, saya beli ini tuh. Waduh, saya bawa pulang itu dengan kesedihan yang sudah tak terlukiskan lagi. Aduh, gimana? Akhirnya sudah tak terselamatkan. Dopot itu gak terselamatkan. Saya pindahan ke Tangerang, masih saya bawa. Walaupun dalam bentuk rangkanya saja. Dalam bentuk, kalau sekarang itu secara manusia mungkin kalau dihubungkan dengan manusia kayak mayatnya saja. Bangkenya saja. Terus saya bawa-bawa, saking sayangnya. Kalau rusak itu rasanya itu, aduh, terlukai. Tapi kalau ibu-ibu punya pot, pas bunga, atau barang-barang mahal kemudian jatuh. Yang jatuhin anak, apalagi yang jatuhin pembantunya. Gimana tuh kalimatnya muncul? Kamu tahu gak? Ini lebih mahal dari kepala kamu. Kok bapak tahu begitu sih, ngomong begitu? Iya karena saya pernah, saudara. Saya ini kan pernah jadi pembantu rumah tangga. Kalau sampai barang berharganya jatuh, itu statement kata-kata yang keluar bisa begitu. Tahu gak? Ini lebih mahal dari kepala kamu. Dipikir kepala manusia itu berapa harganya? Dia gak ngerti. Jiwa kita ini mahal sekali. Kadang-kadang ibu-ibu rela marahin anaknya, maki-maki anaknya demi barang yang dianggapnya berharga. Anaknya gak berharga apa? Sampai anak bisa juga berpikir, ah mamaku kalau marah sampai begitunya. Berarti aku gak lebih penting daripada barangnya. Ya ibu-ibu ya, harusnya kita boleh marah. Tapi marah kita ini bukan menunjukkan bahwa barang yang jatuh, yang dijatuhkan anak kita, itu lebih penting daripada anak kita. Makanya kalimat kita marah harus hati-hati. Sayang, ini kok jatuh ya? Pecah. Ayo ngaku siapa yang jatuhin? Kan mungkin takut anak. Kan mungkin gak tahu mamanya siapa yang jatuhin. Kalau mungkin anak aku, saya mah ya diajak ngobrol, ditanamkan nilai-nilai hati nurani bahwa ini salah dan belajar minta maaf. Mungkin bisa menyampaikan ungkapan hati seorang ibu. Aduh, aduh nak, mama sedih. Bukan karena barangnya tadi yang pecah, tetapi kok kamu bohong sih bilang kalau ini yang memecahkan pembantu atau kamu diam saja. Asal kamu ngaku, mama tidak apa-apa, papa tidak apa-apa. Nah, itu mengingatkan anak-anak, menyadarkan kepada anak-anak kita bahwa anak kita jauh lebih berharga, jauh lebih mahal di mata kita daripada barang yang dipecahkannya. Kemudian, yang sudah menikah nih, yang sudah punya anak, punya pengalaman gak anak hilang di mal? Gak hilang lah, lebih tepatnya itu pindah tempat. Anak kita gak hilang juga. Anak kita tidak di tempatnya yang semula. Saya masih ingat tuh umur berapa, Teo. Saya ajak ke Jayen. Main sembunyi-sembunyian di pakaian-pakaian itu ya, di antara slip-slipan pakaian itu. Satu kali, saya panik sama istri saya, Teo mana? Wah, kita cari muter-muter sampai kita panik luar biasa. Ternyata Teo itu sembunyi, karena dia sembunyi di situ, kita kan pergi meninggalkan tempat itu. Gak lama kemudian, ada bunyi. Anak yang bernama Teo Christy Alexander dititipkan di satpam depan, silahkan orang tua. Tapi Teo sudah nangis. Kita yang paniknya yang luar biasa. Ada gak orang tua yang anaknya hilang? Eh hilang ya anakku ya. Kayak kita buat lagi. Emang anak itu kayak bikin ondel-ondel, dodol. Betapapun nakal anak kita kalau anak kita gak pulang tepat pada waktunya. Gak di tempatnya yang semula. Kita panik, kita marah. Satu kali Teo pernah, saya bilang Teo, papi mau pergi jam sekian. Nanti kamu boleh main ke, kamu boleh langsung ya pulang sekolah langsung mandi kita berangkat. Pulang sekolah Teo kalau gak salah jam 12. Atau itu sore, maaf itu sore. Pulang jam 5 atau jam 6. Jam 5, jam 6. Tetapi jam setengah 8 saya udah keliling-keliling gak ketemu. Saya panik luar biasa. Dalam hati saya berpikir begini, nanti kalau ketemu saya cupit, saya sabet. Tapi orang tua kadang aneh ya. Harusnya kalau ketemu kan seneng ya. Seneng apa dimarahin? Ayo jujur ibu-ibu. Kalau anaknya sempat begitu, harus ketemu. Dimarahin apa disabet? Kalau saya, saya sabet bapak ibu. Itu kesalahan mungkin emosi saya juga, saya sabet. Karena panik sekali gue semua harah saya, saya sabet anak saya. Dan Teo itu termasuk paling banyak terima sabetan. Daryl hampir tidak sama sekali. Sampai Daryl itu punya candahan. Habis, papi sabetin terus sih, koko, makanya gede. Bengkak maksudnya. Sampai Teo juga iri. Papi itu gak pernah ya, sabet Daryl. Saya gak pernah tuh lihat sekalipun Daryl di sabet. Jadi dia iri juga. Dia pengen lihat adiknya di sabet. Manusia kan ada-ada begitu ya. Dia kalau ngelihat orang lain gak di sabet, gak di hukum Tuhan itu kayaknya iri juga. Enak ya. Dia kepelacur, dia buat dosa. Dia gak pernah ibadah. Dia gak pernah ngasih persembahan. Tuhan, gak pernah di hukum Tuhan. Saya, wah setiaan ikut Tuhan. Banyak masalah. Seolah-olah di hukum Tuhan. Kita tuh sifat manusia begitu Bapak Ibu serau sekalian. Jadi itu menandakan bahwa di mata Tuhan kita sangat berharga. Itu sebabnya kalau sampai kita tersesat, sampai kita terhilang, Tuhan berduka. Tuhan sedih dan Tuhan akan berjuang, memperjuangkan sedemikian rupa, memakai hamba-hambanya juga untuk bisa menyelamatkan kita. Dari apa yang kita baca tadi, setidaknya kita belajar yang pertama mengenai jiwa yang tersesat. Matius 18 ayat 12 tadi dikatakan disana, seekor diantaranya sesat. Ada kata sesat disana. Dalam beberapa terjemahan lain hilang. Nah saudara, konsep atau pengertian kita tentang sesat atau hilang jangan salah. Jangan kita pikir sesat atau hilang itu terkutuk, binasa, murtad. Sebenarnya enggak apa-apa Ibu. Kata sesat atau hilang di dalam Alkitab itu menunjuk kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Domba dikatakan sesat, domba dikatakan hilang karena dia tidak ada di tempatnya. Yaitu di dalam kawanan domba yang lain. Harusnya dia kumpul sama domba lain, dia tersesat. Dia keluar dari kawanan, dia mungkin ke lembah, dia mungkin ke jurang. Sehingga dia tidak bersama domba yang lain atau tidak di tempat yang seharusnya. Kalau orang Kristen dikatakan sesat, itu berarti dia tidak ada di tempat yang seharusnya dia berada. Seharusnya kita di mana? Di dalam persekutuan kita dengan Bapak Surgawi. Seharusnya kita di mana? Di dalam persekutuan dengan orang percaya. Kalau dikatakan orang Kristen sesat, berarti dia sudah tidak lagi ada di tempat yang seharusnya. Dia sudah tidak punya persekutuan lagi dengan Tuhan yang baik. Dia sudah tidak punya persekutuan yang baik dengan sesamanya. Dia sudah tidak bersahabat dengan Allah dan juga tidak bersahabat dengan sesamanya. Itu yang disebut tersesat atau terhilang. Belum tentu orang-orang seperti ini murtad, tetapi sudah pada titik di mana dia tidak ada di tempat yang seharusnya. Bisa enggak orang di gereja tersesat? Bisa. Karena orang di gereja belum tentu dia punya persekutuan yang seharusnya dia miliki sebagai anak Allah. Harusnya dia punya persekutuan yang dekat dengan Bapak di surga. Harusnya dia punya persekutuan dengan orang percaya. Harusnya dirukun dengan anggota keluarganya. Tetapi dia tersesat, dia terhilang, dia tidak dalam situasi yang demikian. Jadi kalau kita bicara tersesat, kita harus mengerti dulu artinya bahwa ini bukan berarti dia pindah agama, murtad, terkutuk, tapi ini bicara mengenai situasi di mana dia tidak ada di tempat yang seharusnya. Dan kita perlu tolong mereka. Dan jangan-jangan kita Bapak Ibu Suraku sekalian, Saudara dan saya juga pada titik seperti ini. Kita masih tersesat dan kita perlu ditolong. Saudara, kalau saudara belajar dalam Alkitab, dalam konteks Alkitab, domba pada zaman itu sangat berpotensi tersesat, mudah tersesat. Kenapa? Karena beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kawanan domba itu digembalakan dengan situasi yang aman. Zaman dulu kawanan domba itu jumlahnya sangat besar sekali. Di satu tempat yang luas biasanya. Kemudian ada dua sampai tiga gembala, di situ dombanya campur jadi satu. Mungkin jumlahnya bisa ratusan sampai ribuan. Jadi kalau ada satu yang akhirnya misalnya tersesat, itu wajar sekali, biasa sekali. Potensi itu besar sekali. Domba tersebut memang karena lahan di sana, lahan pengembalanya di sana dekat dengan lembah juga. Dekat dengan mungkin tempat-tempat yang curam sehingga domba bisa terpleset dan jatuh. Ada dua alasan mengapa domba rentan dengan tersesat. Yang pertama karena domba itu adalah binatang yang bodoh. Domba itu bukan binatang yang cerdik, yang pintar. Domba itu binatang yang bodoh. Saking bodohnya domba ini dia gampang ditipu, gampang dimakan serigala. Ini beda dengan binatang-binatang lain yang memang punya kecerdikan, insting yang hebat. Domba itu bodoh. Dan ini menggambarkan orang Kristen itu gampang tersesat. Kenapa kan orang Kristen itu? Karena gambaran dari domba, domba itu gambaran dari orang Kristen dan itu cenderung kalau kita melihat orang Kristen memang bodoh Bapak Ibu. Gampang tersesat. Nabi palsu jelas-jelas ajaran palsu yang ee-e-e ya. Mau disesatkan. Itu sebabnya saya seringkali bilang, nasib domba, nasib jemaat ditentukan oleh belas kasihan pendeta atau gembalanya. Kalau gembalanya tidak bertanggung jawab, gembala upahan, terserah domba saya mati satu ada 99. Tapi kalau gembalanya bertanggung jawab, satu pun diperjuangkan. Bagaimana supaya satu ini tidak tersesat, tidak binasa. Yang kedua, domba itu makhluk yang paling lemah. Beberapa penelitian mengatakan bahkan pandangan domba itu hanya bisa beberapa sentimeter, gak sampai mungkin meter ke depan. Jadi dia gak bisa melihat di depannya itu ada lembah, ada jurang. Jadi gampang tergelincir dan masuk jurang. Ini menggambarkan juga orang kisten itu sebenarnya orang yang lemah. Gampang sekali jatuh di dalam dosa, gampang kepahitan, gampang jadi murtad. Kalau kita sebagai orang kisten gampang lemah, gampang murtad, gampang jatuh dalam dosa, kita perlu firman. Dan kita juga perlu orang percaya untuk menopang kita. Sekuat-kuatnya hamba Tuhan pun dia bisa jatuh. Daud saja yang terkenal sangat intim sama Tuhan, jatuh juga. Itu sebabnya kita perlu firman setiap hari. Kita perlu punya hubungan intim sama Tuhan tiap hari. Kita perlu orang percaya juga setiap waktu untuk kita bisa share, kita berbagi. Jangan kita sok hebat, sok kuat. Bapak-bapak jangan sok kuat, kita butuh istri. Istri-istri jangan sok kuat, kita butuh bapak-bapak, butuh suami. Kita belajar untuk bisa berbagi. Termasuk menceritakan kondisi kelemahan kita. Saya perlu topangan, saya perlu support. Nah orang Kristen yang seperti domba ini yang tersesat biasanya yang keluar dari komunitas. Keluar dari persekutuan baik dengan Allah, dengan kembalanya maupun dengan para kawanan domba yang lain. Itu rentan dengan penyesatan. Dalam konteks keluarga dengerin, bapak-bapak, kalau hubungan dengan istrimu bermasalah, saya jamin tidak lama engkau akan tersesat. Selalu saya titip pesan kepada suami istri, jangan pernah jauh secara hubungan. Boleh pergi ke luar kota, boleh. Tetapi dibatasi waktunya. Tidur pun kalau dalam bimbingan-bimbingan pranikah, dalam kotbah-kotbah selalu saya ajarkan. Tidurnya suami istri juga harus nempel. Kadang suami istri, tidurnya gak pernah nempel. Pantat-pantatan. Padahal dibatasi sono sampai sini, kadang-kadang malah kasurnya beda. Maknya di atas, bapaknya di bawah. Kadang juga beda kamar juga. Saya juga bingung juga. Loh, kamu ini kan suami istri. Kenapa kamu tidurnya di kamar sendiri, saya bilang. Iya, kalau jalan-jalan sama keluarga begini, istriku sama anak sama mertua. Terus kamu ditaruh kamar sendiri? Iya. Ini kan aneh. Mertua yang sendiri, saya bilang. Kamu sama istri sama anak bareng. Mertua juga harus ngasih kesempatan. Anak sama mantu, biar bareng-bareng. Mertua yang ngalah. Kamar sendiri, harus kan begitu kan. Jadi suami istri pun harus temempel. Maka disebutkan mereka, bukan lagi dua, tapi satu. Harusnya bukan hanya beberapa pekerjaan, beberapa aktivitas dilakukan bersama-sama. Semua aktivitas kalau bisa bareng-bareng. Makan bareng. Apalagi? Pergi ke mal, nonton bareng. Jangan yang satu mau nonton, yang satu mau di rumah. Kondangan harusnya bareng. Saya beberapa kali nemukan orang kondangan sendiri. Loh, sendiri suami mana? Suami saya gak suka kondangan. Jadi suami di mana? Di rumah. Nah ini gak benar nih, gak boleh. Gak suka atau suka temenin istri kondangan. Kadang-kadang suami yang, kadang-kadang istri juga belanja di pasar, di mal sendirian. Loh, suami mana? Kadang-kadang masih sedikit alkitab ya sih. Suami saya itu memang beda sih. Ada sedikit dikasih gambaran, mau coba membenarkan suaminya. Tapi suaminya memang gak pernah mau ke mal juga. Suaminya di rumah, gak mau pergi sama istrinya. Ya suami, istri, istri juga harus ngerti sih. Suami itu hanya bertahan di mal, terutama belanja. Menurut penelitian itu hanya 20 menit pertama. Jadi ibu-ibu kalau mau ngajak suami, ini menurut penelitian. 20 menit pertama, bawa suami kalau mau beliin baju, beliin baju dulu. Habis itu, suruh suami milih. Mau nunggu di mana? Di cafe A, cafe B, atau bagaimana? Setelah itu ibu-ibu baru beli kebutuhan sendiri. Karena ibu-ibu biasanya kalau beli 2 sampai 5 jam. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Itu suami bisa ngamuk-ngamuk kalau dibalik. Jadi jangan ibu cari dulu 2 jam kebutuhan ibu-ibu, baru suami terakhir. Itu suami bisa murtad. Yang betul adalah, Pak, papa pengen beli sepatu, ayo saya temenin, papi sepatunya mana ini, ini, ini oke. 20 menit pertama, itu tahan itu suami. Selebihnya dia enggak tahan, termasuk pendeta saudara. Dia enggak tahan. Jadi menurut penelitian memang suami itu hanya bertahan 20 menit pertama di tempat belanjaan. Jadi itu cuma strategi bagaimana caranya supaya suami tetap bisa bersama-sama. Enggak usah dipaksa juga. Enggak usah dipaksa jadi ribut. Suami juga harus belajar sangkal dari pikus salib juga. Ayo maaf saya temenin belanja padahal itu berat. Jadi kalau akhirnya sesuatu tidak pada tempatnya, hubungannya seperti itu, di gereja juga kita enggak berkomunitas, dengan bapak di surga kita juga enggak punya hubungan, percayalah, kita akan gampang terhilang. Kita gampang tersesat. Kenapa? Karena kita makhluk yang lemah. Dan Alkitab mencatat di sana bahwa karena lemahnya domba tersebut, lemahnya, bodohnya domba tersebut, gembala perlu aktif pergi mencari. Matius pasal 18-12 tadi. Dan pergi mencari yang sesat itu. Jadi tugas kita para pelayan Tuhan, tugas kita para hamba Tuhan, tugas kita jemaat yang sudah dewasa adalah pergi mencari domba yang sesat. Bukan nunggu. Kalau bicara pergi mencari, ini berarti kita aktif. Iblis saja aktif loh bapak ibu. Tiap hari nyari orang-orang yang bisa ditelannya kata Petrus. Makanya seorang anak sekolah minggu satu kali pulang, ditanya sama mamaknya. Nak, tadi cerita sekolah minggunya apa? Oh bagus mak, cerita tentang kebaikan iblis. Oh dibingung mamaknya. Wah ini jangan-jangan guru sekolah minggu yang sesat nih. Masa ada kebaikan iblis? Guru kamu cerita apa nak? Gini ma, iblis itu baik. Baiknya dimana? Iblis itu baiknya dia melakukan yang namanya mencari jiwa-jiwa ma. Untuk dapat ditelannya. Nah kita mah sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus aktif cari jiwa kan harusnya begitu. Jadi kita harus aktif mencari yang sesat. Ini yang menjadi sifat Kristus. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus kita harus melakukan ini. Kan ada lagunya ya. Ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Kalau mau seperti Yesus salah satu hal yang harus kita lakukan adalah mencari jiwa yang terhilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kristus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia aktif. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan injil kerajaan surga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus aktif keliling. Supaya orang-orang bisa kejangkau, bisa diselamatkan. Kita juga harus begitu. Ibu-ibu juga harus aktif menyelamatkan istri suaminya, menyelamatkan anaknya. Suami aktif membawa istrinya, menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anak-anaknya. Ayo nak saat eduh. Ayo nak kita misbah keluarga. Ibu-ibu pa, yuk kita ke gereja yuk pa. Pa, yuk kita melahini Tuhan yuk pa. Demikian juga dengan anak atau orang tua ke anak. Ayo sayang waktunya bangun. Kita ke gereja yuk. Kita harus aktif juga. Karena ada orang-orang tertentu baru bisa ke gereja. Kalau dorong-dorong mungkin 50 kali, 100 kali baru mau ke gereja. Baru mau belajar firman. Salah satunya saya juga. Ada seorang, satu keluarga kami. Seorang nenek yang setiap mungkin hari secara aktif mendatangi rumah kami. Ayo leh ke gereja. Namanya kalau di kampung kami kan menyebut nama anak paling besar. Mamanya Wardok, ayo ke gereja. Papanya Wardok, ayo ke gereja. Sampai akhirnya hampir seluruh keluarga saya ke gereja. Orang itu sudah pergi ke surga. Orang itu sudah tidak bersama dengan saya lagi. Tapi orang itu telah membawa saya dan keluarga saya mengenal Kristus. Jadi kalau kita mau menjadi seperti Kristus, satu yang harus kita miliki adalah belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Dan itu tidak usah jauh-jauh. Mungkin anak kita, pasangan kita sendiri yang harus kita doakan, perjuangkan supaya bisa diselamatkan. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang egois, yang cuma mikirin diri kita sendiri. Minimal doa dulu deh, doa dulu. Tuhan jamah hati suamiku, Tuhan jamah hati istriku, cerewetnya itu loh. Aduh Tuhan jamah suamiku, kagak pulang-pulang Bang Toyep kalah. Bang Toyep tiga hari, empat hari, suamiku sudah tiga bulan, kagak pulang-pulang. Bahkan di Alkitab dikatakan, kita harus menunjukkan belas kasihan, merampas mereka dari api, Yudha 1, 22, 23. Artinya kita aktif. Kita tunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang. Tapi ini tidak akan bisa terjadi, kalau kita sendiri masih terhilang Bapak Ibu. Kita sendiri harus diselamatkan terlebih dahulu, baru kita bisa menolong orang lain diselamatkan. Yang ketiga, yang terakhir. Dikatakan di sana ada sukacita yang besar, karena menemukan yang sesat. Jadi suruh bayangkan ya, satu orang tadi, gembala tadi, dia enggak pulang, dia cari dombanya. Sampai malam, mungkin tengah malam baru pulang. Orang sekampung itu mungkin masih nunggu. Waktu dia pulang, dia bawa dombanya dipikul di atas bahunya, dan dilihat dari jauh dia membawa domba tersebut. Wah orang tepuk tangan, orang senang luar biasa. Ternyata ketemu. Seperti itulah kira-kira gambaran dari Bapak kita di surga. Kalau ada seseorang yang tadinya tidak di tempatnya, yang tadinya dia jauh dari persekutuan dengan Tuhan, tadinya dia terhilang, tadinya dia sudah jatuh di dalam dosa yang begitu dalam, dan kemudian dia berbalik bertobat sungguh-sungguh, surga bersorak-sorai. Dulu kalau ada acara baptisan air, biasanya ada di post media sosial, ada captionnya, malekat bersorak-sorai, satu orang berdosa sudah bertobat. Dengarkan, perhatikan baik-baik-baik ibu suraku sekalian, saya yakin bahwa sorak-sorai yang dimaksud bukan karena liturgi atau seremoni dari baptisannya, tapi keputusan orang itu untuk bertobat ditandai dengan baptisan itulah kata kuncinya. Jadi yang penting itu bukan baptisan airnya, tapi pertobatannya. Perhatikan baik-baikan ini sering terjadi, Bapak ibu tidak bisa membersihkan dosa kita, dosa Bapak ibu dengan perbuatan baik, tidak bisa. Air baptisan tidak bisa membersihkan dosa kita. Pelayanan tidak bisa membersihkan dosa kita. Amal kita kepada panti asuan tidak bisa membersihkan dosa kita. Kita punya duit banyak, kita nyumbang gereja, kita pikir kita bisa membersihkan dosa kita. Tidak bisa. Yang bisa membersihkan dosamu, dosa saya adalah ketika kita mau bertobat, sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan dan minta darah Yesus menyucikan dosa kita. Setelah kita bertobat, sungguh-sungguh minta ampun, kita menyesal menangisi dosa kita dan kita berkomitmen tidak mau berbuat dosa lagi, dosa kita diampuni, baru perbuatan baik mengikutinya. Banyak orang salah di sini. Dia berpikir dia dengan mungkin beramal, dia menolong orang, dia pikir dosanya tiba-tiba bisa bersih, bisa diampuni. Ini pertobatan yang palsu. Pertobatan sejati adalah ketika kita pertama-tama menyadari kita orang berdosa, kita minta ampun sungguh-sungguh, kita datang kepada Kristus, kita minta disucikan dan kita berkomitmen untuk meninggalkan semua dosa kita. Harus ada titik balik di situ dulu. Setelah itu, kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau beri ibadah sungguh-sungguh, kita mau memberi dan sebagainya, itu untuk menjagai hati kita tetap bersih. Saya katakan sekali lagi, itu untuk menjagai hati kita tetap bersih. Pelayanan, ibadah, doa-doa kita tidak membersihkan hati kita, tapi menjagai hati kita tetap bersih. Makanya, saudara di dalam Alkitab diceritakan mengenai satu kondisi di mana orang yang sudah diampuni dosanya, meninggalkan kejahatan, di gambaran seperti rumah yang kosong, yang sudah bersih, rapi dan teratur, kemudian roh jahat yang tadinya di dalam orang tersebut, dia pergi mengembara Matius pasal 12, 43 sampai 45. Dia cari tempat yang cocok, dia tidak menemukannya, dan dia kembali lagi, dia lihat dalam diri orang tersebut, rumah tersebut, kondisinya bersih, rapi, teratur, dan dia membawa tujuh roh jahat lain, membawa teman-temannya, dan masuk ke dalam jiwa orang ini, dan keadaan orang ini jauh lebih buruk dari semula. Ini menggambarkan orang Kristen yang sudah bertobat, tidak lagi berbuat dosa, sudah tidak lagi menyentuh dosa, tapi juga tidak melakukan kebenaran, tidak melakukan kebaikan. Orang seperti ini, dalam jangka waktu tertentu, kalau dia tidak mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif, yang mulia, dia keadaannya lebih rusak lagi. Jadi jangan salah Bapak Ibu, kalau orang bertobat itu jangan, yang pertama-tama jangan justru yang dicari itu perbuatan baiknya dulu, salah. Menyadari dulu bahwa kita jahat dulu, kita berdosa dulu, kita minta ampun dulu. Makanya dalam dasar-dasar kekristianan yang saya ajarkan, yang kami ajarkan, yang pertama-tama kita benahi di kelas berakar adalah dasar pertobatannya dulu. Setelah itu konsep berimannya dulu, jadi iman dan pertobatannya kita benerin dulu, karena fondasinya kekristianan ini harus benar. Karena orang tidak mengerti itu apa iman, tidak mengerti itu pertobatan yang benar, padahal dua hal ini mendasar yang sangat penting sekali. Orang bisa 10 tahun ikut kristus tidak pernah bertobat sama sekali. Orang bisa 30 tahun ke gereja tidak pernah punya iman yang benar, sesuai dengan kitab suci ajarkan. Dan itu mengerikan sekali waktu dia mati, meninggal dunia, dia tidak pernah sebenarnya punya iman. Dan Tuhan pernah berkata gini, nanti kalau aku datang ke bumi, yang dicari apakah masih ada iman di dunia. Bagaimana kita masih punya iman, orang kita tidak pernah punya iman kok selama hidup. Kita ke gereja belum tentu kita punya iman. Karena orang salah paham juga tentang iman. Iman itu berarti, kalau aku mengaku dalam mulut, percaya dalam hati, Yesus adalah Tuhanku dan sudah selesai di situ. Dia pikir dia sudah beriman. Lebih parah lagi, iman cuma dihubungkan dengan meminta sesuatu, mengimani sesuatu, meyakini sesuatu terjadi, dan mendapatkannya. Dia tidak pernah mengerti dasar iman yang benar, dasar pertobatan yang benar. Nah orang seperti ini juga tidak bisa disebut terhilang juga sebenarnya, karena dia sebenarnya tidak pernah menempati posisi yang tidak terhilang. Orang disebut terhilang, karena dia tadinya di sini, punya persekutuan yang baik dengan Bapak di surga, dengan sesamanya, dia benar, pernah benar, kemudian dia keluar dari jalur, sehingga tidak benar. Nah ini baru disebut tersesat atau terhilang. Mungkin gambaran juga dari murtad. Tapi orang kalau tidak pernah, dia memang seumur hidupnya tidak pernah, punya persekutuan yang baik dengan Allah, dia tidak pernah kenal Tuhan. Makanya kembali ke kasus yang tadi saya sampaikan, seorang Bapak tadi, seorang Ibu yang cerita sama saya, suaminya tadi, saya cuma bilang, Bu banyak berdoa ya, suami Ibu sudah terlalu jauh jatuhnya. Jadi dia bikin dosa kepelacur dan lain-lain itu sama seperti dia itu dosa ini, yang rokok, atau mungkin bohong. Jadi nanti dia balik sama istrinya lagi, dia ngaku bahwa dia pernah main sama perempuan, nanti ya istrinya nangis-nangis maafin, dia kembali lagi, seperti itu lagi. Seperti itu, itu Alkitab menggambarkan seperti babi kembali kepada kubangannya. Saya bilang sama Ibu ini, Bu, sadarkan suami Ibu, kalau bisa doakan terus, menurut Ibu kalau bisa puasa ya Bu ya, supaya suami Ibu mengerti, Ibu ini bukan kelemahan, ini dosa Bu, ini serius, Ibu juga harus melihat ini dosa yang serius, Ibu juga harus bertobat, saya bilang. Karena seumur hidupnya yang dicari cuma duit, 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 sampai titik tertentu duitnya memang banyak, tapi juga dari duit yang banyak itu suamnya bisa beli pelacur, beli apartemen, taruh pelacur di situ, dulu waktu miskin, tidak begitu. Makanya saya sering bilang kan Bapak Ibu, suruh aku sekalian, bukan saya gak pengen jemaat kaya, saya pengen jemaat kaya, tapi kenyataan yang saya lihat selama saya 25 tahun melayani Tuhan, saya perhatiin ya, jemaat itu kalau sudah sedikit kaya sombongnya itu loh, sama Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu gak ada lagi tuh, tapi kalau miskin kok dia rohani lah, saya lebih pilih miskin Bapak Ibu, serius, gak apa-apa deh, gereja gini gak kaya gak apa-apa, saya gak jadi pendeta yang terkenal gak apa-apa, serius, makanya saya lihat beberapa di antara saudara itu seperti dilindungi Tuhan begitu rupa, kenapa? karena Tuhan itu tahu ini kaya dikit ini nyimpang nih, kayaknya baru mau sukses dikit itu diplesetin lagi, baru mau dapet tender, dapet proyek, satu M nih, puji Tuhan gagal, padahal depan mata gagal, kenapa? Tuhan dalam kasihnya dia tahu, dalam kemahatauannya dia mengerti, bahwa ini gak bisa nih kasih satu M nih, ada juga sampai, Pak doain ya Pak, ini kalau tembus Pak, saya mau kasih perpuluhan buat gereja nih Pak, ya saya sebagai pendeta, iya iya aja, iya iya dalam hati saya juga ketar-ketir juga, ketar-ketirnya, dia bilang ini kalau tembus Pak, perpuluhannya sekian loh Pak, di pikirnya saya ngiler gitu ya, wah perpuluhannya nanti sekian loh Pak, sekian loh Pak, dalam hati saya lebih baik, saya gak dapet perpuluhan saudara, tapi jiwa saudara tidak binasa, Pak bukanlah lebih bagus kalau, dapet perpuluhannya jiwa saya gak binasa, saya tidak bisa mengatakan itu, karena saudara yang tahu posisinya, ini Randy ini berapa kali diuji Tuhan nih, Tuhan sayang banget tuh sama Randy, baru kelimis sedikit, kecurian, kerampokan, kayaknya itu saya bilang, Tuhan tuh sayang sama Randy itu ya, kayaknya baru ada sedikit, berkat sedikit, ya nanti kayak ini seret-seret lagi, karena Tuhan mau kita terlindungi, terjagai, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, amin. terima kasih. Terima kasih.